Pemirsa Menteri Pertahanan Ria Mishar Triakudu tepatnya hari Rabu akan dinobatkan menjadi anak adat tabi dari kampung Bambrongko, Sentani, Kabupaten, Jayapura. Rencana ini disampaikan langsung oleh on the follow kampung Bambrongko, Ramses Wali ketika ditemui oleh Awak Media. Ramses mengatakan kenapa dipilihnya Menteri Pertahanan untuk menjadi anak adat karena di kampung Bambrongko sendiri sudah mengandut bela negara sejak dari nenek moyang mereka. Oleh karena itu selain menjadi anak adat dari kampung Bambrongko, Menteri Pertahanan juga akan dinobatkan sebagai Bapak Bela Negara Indonesia. Pencanangan pelatihannya bela negara yang dimulai dari wilayah tabi ini direncanakan akan dilaksanakan pada 13 September 2019 di kampung Bambrongko. Semua anak laki-laki ini sangat dibutuhkan untuk yore, untuk bela kampungnya. Berarti itu sama saja skopetnya dengan negaranya untuk mempertahankan identitas kampungnya, untuk menjaga wibawa harga dini kampungnya. Kalau ada serangan dari kampung lain datang, laki-laki sebagainya dari kampung ini dia tampil untuk berperang dengan mereka, membelah hak-hak ulayah mereka, menjaga harga dini mereka. Dan nilai-nilai ini sudah tertanam dan sudah turunkan, turunkan, turunkan. Dari kota Jayapura, Tim Liputan Ainews, Jayapura melaporkan.